Memasuki bulan Ramadan 1443 Hijri, kondisi status pandemi COVID-19 di kota Idaban menunjukkan tren positif sehingga terbuka luas bagi umat muslim melaksanakan sejumlah ibadah seperti sholat tarawih berjamah dan berbuka puasa bersama. Dengan kondisi itu, PMK Banjarbaru sangat mendukung agar umat muslim bisa melaksanakan ibadah secara maksimal terutama di tempat-tempat ibadah yang sempat terhalang oleh pandemi selama dua tahun. Demikian pula halnya, sebuah tradisi di masyarakat yang melaksanakan buka puasa bersama di tempat ibadah, di rumah maupun rumah makan dan restoran. Terkait dengan itu, wali kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin memiliki kepercayaan tinggi. Warga kota Idaban memiliki kesadaran akan tetap menjaga protokol kesehatan saat menggelar buka puasa bersama. Jadi memang salah satu, yang pertama ini adalah dalam rangka penanganan stabil. Kedua juga kita menjalankan roda perekonomian, yang mana dalam dua tahun terakhir ini. Perekonomian ini tidak begitu bagus, dikarenakan agaknya pandemi COVID-19. Nah hari ini dengan sudah mulai turun jauh COVID-19 di kota Banjarbaru, kita memulai program-program yang insya Allah mencari program yang multiple effect. Jadi yang pertama tadi seperti acara pada hari ini, pertama tujuannya untuk penanganan stunting, yang kedua juga kita menunjukkan UMKM-UMKM yang ada di kota Banjarbaru. Wali kota yang akrab di Sapa, Ovi ini pun berharap agar warganya terus konsisten menjaga prokes selama bulan Ramadan sehingga pandemi bisa terus ditekan dan menjadi endemi. Tari Dasi Tompuluta TV, Banjarbaru.